Sesosok jasad pria ditemukan di kebun miliknya yang berada di Kelurahan Mulia Agung, Kecamatan Banyu Asin III, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada selasa 4 Januari 2022 lalu. Diketahui orang yang pertama kali menemukan jenazah tersebut, yakni istrinya sendiri. Atas kejadian tersebut, kini polisi masih mengumpulkan barang bukti dan memintai keterangan dari beberapa saksi. Dikutip dari tribun sumsel.com pada Rabu 5 Januari 2022, istri korban F.V. Susanti menceritakan kronologis saat menemukan suaminya yang sudah tewas tersebut. Diceritakannya suami F.V. bernama Tommy Harun, 38 tahun, yang berprofesi sebagai petani karet. Diketahui akhir-akhir ini karet yang ditampung dari batang sering hilang dicuri orang. Oleh karena itu, pada malam hari suaminya memutuskan menjaga di kebun miliknya. Namun F.V. curiga lantaran suaminya tak kunjung pulang ke rumah. Akhirnya ia berinisiatif untuk menyusul suaminya di kebun tersebut. Kemudian setelah 2 jam berkeliling di kebun karet yang luasnya sekitar 2 hektare tersebut, akhirnya F.V. menemukan sang suami sudah tergeletak tak bernyawa. Saat ditemukan sang suami sudah tak bernyawa, F.V. sempat tidak bisa berbuat apa-apa dan syok. Sementara itu, orang tuanya langsung memberitahu keluarga dan tetangga bila Tommy Harun ditemukan sudah tak bernyawa. F.V. menunturkan sebelum berangkat untuk menjaga kebun karet yang sering kemalingan tersebut, Tommy sempat berpamitan dengan dirinya. Diketahui Tommy menjaga kebun karet miliknya agar getah karet yang sudah disadap tidak lagi dicuri orang. Namun saat pagi hari, F.V. dan orang tuanya yang datang ke kebun karet untuk mengambil getah karet yang sudah disadap tidak melihat korban Tommy. Sehingga diputuskan untuk mencari korban di sekitar kebun karet tersebut. F.V. berharap pihak kepolisian bisa mengungkap pasti penyebab kematian suaminya. Terlebih saat ditemukan korban Tommy berada di tengah kebun karet. Sampai saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Oficial. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!